Terdengar Bu, terdengar jelas Ya Bu, terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 ini hanya sisipan, ada model asik, itu juga banyak, rewet asik, metode bernyanyi asik, konsentrasi, kemudian ada rewet, kemudian ada model atik, ini pembelajaran yang saya pikir juga banyak juga tulisannya, Bapak-Ibu semuanya bisa lihat. Jadi kemudian semuanya sudah memiliki hak cipta atau haki, baik TV sekolah, baik model-model yang dikembangkan itu. Nah, sekali lagi bahwa ini, inovasi ini bukan kemarin mimpi hari ini jadi, tapi konsep-konsep ini memang berproses, kadang ada yang nggak setuju, kadang ada yang ngomel, kadang ada yang marah, kadang ada yang udah nggak boleh ngajak, ada yang banyak sekali, tetapi akhirnya dengan satu hal, bahwa ketika kita ingin mengembangkan ilmu yang kira-kira memang itu juga nggak begitu ini ya, tapi sekarang ini sudah se-Indonesia, dan semuanya sudah memiliki legalitas, jadi insya Allah aman. Jadi seperti itu reka-reka semuanya, mungkin ada yang mau menambahkan, ini ada Bu Ratu juga, nah ini juga mahasiswa sepertinya ya. Kemudian pasti banyak. Selamat malam, Bu. Kemudian ada lagi siapa ini, sepertinya banyak yang pada bergabung ya. Ada Pak Sigit? Halo Pak Sigit? Ada Pak Sigit? Ada, sebentar. Oke, baik. Mungkin itu dari saya, kalau ada kekurangannya, Pak Sigit mau menambahkan? Boleh. Silahkan Pak Sigit. Nanti aja, ini lagi masih ada meeting, nanti kalau saya ikutkan. Kita akan menjadwalkan. Baik, enggak apa-apa. Nanti kalau Pak Sigit mau menyampaikan, saya senang banget. Nah harapannya setelah ini, nanti Bapak Ibu setelah hari ini, nanti ada beberapa persiapan program ya, implementasi di wilayah-wilayah. Nanti kalau misalnya Ibu yang dari Palembang, kemarin dari Palembang itu Sumatera Selatan ya, kita seruangan kemenak itu penuh ya. Dan nanti kalau misalnya ada dari Irian, atau dari Manado, atau dari manapun, nanti bisa kita pelatihan bersama offline. Oke, nanti kami akan datang. Atau kami sekarang sudah punya tim nih, ada Puniken dan kawan-kawan. Puniken, wujud, warianti, dan sebagainya nih. Nanti kita bisa ajak untuk kolaborasi. Jadi enggak harus saya jalan, saya cukup di belakang layar. Nanti yang ngembangkan adalah teman-teman semuanya. Baik, itu teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Puniken dan Pak Andriza. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan dari Narasumber yang bagus sekali. Dan materinya juga sangat dinanti-nanti oleh banyak beberapa teman-teman pendidikan. Dan juga ini banyak pertanyaan pun yang udah numpuk. Mungkin saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada yang sudah raisen, yaitu Pak Mujani, Pak Alperi. Bila ingin bertanya secara langsung, kami pergilahkan kepada pertanyaan pertama. Silahkan. Nanti kalau saya enggak bisa jawabkan daripada Pak Sigit. Ada punikan yang sudah pada belajar. Mungkin pada saat belajar kan dapat sesuatu yang baru. Terima kasih. Ada buratu. Ada buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri ya, sebagai founder TV sekolah. Tadi saya sudah mendengar paparan dari Ibu. Bapak dari mana ini boleh disebutin? Saya dari Bung Gulu. Mohon maaf ini karena di rumah ini, jadi latarnya enggak begitu bagus saya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Di rumah ini merah-merahnya ya. Dari Bung Gulu sudah mencapai aku, Pak ya. Weekend-weekend, Bu. Banyak pertanyaan sebenarnya, Bu, ke Bu Sri dan teman-teman yang mengembangkan TV sekolah ini. Dari judulnya, saya tertarik ikut tadi bergabung. Sangat bagus sekali untuk otomatik ataupun sebagai media pembelajaran melalui TV sekolah. Nah mungkin... Bisa menunggu bagi satu, Dik. HHC, kok kebuang, Pak? Ya, halo? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin kami, Bu Sri, mau menanyakan yang dimaksud dengan channel itu apakah nanti sekolah itu memiliki semacam akun, kayak website ya. Kalau di YouTube itu kan channel itu dia bisa mengelola sendiri, kemudian bisa mengupload atau memposting dan membagikan linknya kepada siswa sehingga itu bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Atau channel ini maksudnya adalah konten yang bisa kita upload di website TV sekolah tadi yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh seluruh se-Indonesia. Katakanlah seperti itu. Dan kemudian, apakah sekolah nanti mau memanfaatkan TV sekolah ini berbayar? Atau seperti apa? Mungkin lebih ke situ, Bu. Kalau terkait dengan memproduksi media-medianya, mungkin teman-teman di sekolah sudah ada beberapa yang memiliki. Namun mungkin ketika kita mau mendapatkan channel atau konten di TV sekolah ini yang masih kami perlu tanyakan kepada Ibu dan tim. Itu saja, Bu Sri. Terima kasih sudah menginspirasi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa tadi? Pak Muzanip, Bu. Dari Bengkulu, Bu. Oke, Pak Muzanip dari Bengkulu. Bapak, rencana itu kami ada kegiatan di Bengkulu. Kalau Bapak mau jadi inisiator, silakan nanti di Bengkulu diadakan kegiatan pelatihan bersama, bekerjasama dengan dinas pendidikan. Boleh, Bu. Ya, silakan nanti bisa menghubungi saya mungkin di nomor kontak 0813-8245-376, ya. Nah, nanti bisa komunikasi, ya. Siap, Bu. Tadi si admin sudah mengirimkan yang mengirimkan link tadi sudah ada nomornya. Nanti saya komunikasi. Siap. Oke, Bu Sri. Makasih banyak, Bu. Terima kasih. Baik. Jadi gini, TV Soekla ini menyediakan channel untuk Bapak-Ibu semuanya. Oke. Misalnya Pak Muzanip tadi, ya. Ini kan sekolahnya namanya apa, Pak? Di sekolah, Bu. Malah kita di pengembang pembelajaran. Oke. Nama sekolahnya apa? Bukan, bukan. Kita bukan dari sekolah. Bukan dari guru. Bukan dari sekolah. Apalagi dari pengembang. Nanti ada Pak Sikit, nih. Halo Pak Sikit. Ada dari pengembang, nih. Jadi dari pengembang itu rencana bantuan juga untuk para pengembang itu mengembangkan, Pak. Jadi nanti, Bapak. Halo Pak Sikit. Bisa bergabung, Pak Sikit. Sebentar. Halo Pak Sikit. Rumah. Halo. Pak Sikit coba bergabung. Pak ini ada Pak Muzanip dan kaitan dengan pengembang. Ini adalah luar biasa, bagus banget. Jadi silakan Pak Sikit jawab, karena kita sedang memiliki program dengan bantuan. Pak Sikit. Mohon maaf Pak siapa tadi? Pak siapa? Tadi Pak siapa tadi? Pak Muzanip. Pak Muzanip. Pak Muzanip. PTP ya Pak ya? PTP bukan? Betul Pak, betul Pak. Di Balai Guru Penggerak. Oh iya. Saya juga PTP muda di GTK Kemendik. Oh iya. Salam kenal Pak Sikit. Oh iya, salam kenal. Jadi memang ini kita rancang untuk waktu itu memang untuk PTP awalnya kita sebagai PTP tapi kan karena ini harus ada istilahnya harus ada olinya istilahnya makanya harus kita kembangkan secara profesional gitu. Tadinya emang hanya untuk kita PTP di Bustek waktu itu ya awalnya seperti itu tapi karena ini memang harus berlanjut dan memang butuh ya istilahnya model bisnis agar ini bisa berkembang maka kita kembangkan secara profesional. Gitu Pak Buzanip. Mungkin Pak Sikit pertanyaannya adalah bahwa Pak Buzanip ingin mengembangkan menggunakan TV sekolah ini gitu kan untuk penggulu gitu Pak Sikit. Nah bagaimana prosesnya gitu. Oke. Jadi gini pertama ini TV sekolah ini memang televisi untuk semua sekolah. Jadi semua sekolah bisa punya stasiun TV sendiri. Stasiun TV artinya stasiun TV itu seperti TV edukasi yang di Pustekom. Tapi stasiunnya virtual. Artinya master controlnya cukup menggunakan laptop saja. Tidak seperti master control TV konvensional yang miliaran. Cukup menggunakan laptop. bisa membuat punya sebuah master control. Bisa punya ya ada switchernya, ada playlistnya, ada ya seperti yang ada di TV edukasi di Pustekom lah gitu. Cuman ini virtual. Bisa punya siaran sendiri. Nah kontennya masih masuk sekolah bisa memanfaatkan kegiatan di sekolah yaitu kegiatan di sebuah ekstra kurikuler untuk mengelola TV ini. Karena TV ini tidak mungkin kita merepotin guru, tidak mungkin. Jadi guru cukup membina saja sebagai verifikatornya tetap guru. Kontributor juga guru sebagai kontributor, tapi siswa juga bisa mengisi konten melalui kegiatan ekstra kurikuler. Bisa upload video, bisa menyusun playlistnya. Siswanya yang menyusun playlist, tapi diawasi oleh verifikator. Jadi verifikator yang menentukan mana yang boleh sayang, mana yang boleh tidak. jadi betul-betul memiliki otonomi, betul-betul merdeka. Ini betul-betul merdeka belajar. Artinya sekolah betul-betul bisa siaran sendiri, betul-betul bisa punya TV sendiri. Bahkan layar TV yang ada di TV sekolah ini bisa dimasukkan dalam web sekolah. Seperti itu. Jadi di web sekolah masing-masing bisa menampilkan siaran TV sekolah channel-nya ini di dalam web sekolahnya. Sampai di TV sekolah juga ada fitur yang lain yaitu perusahaan digital yang merupakan media aset manajemen. Jadi semua konten masuk dulu keperusahaan baru kita olah menjadi bahan siar dan juga bahan ajar. Nah yang bahan ajar itu apa? Itu kita jadikan sebagai modul modul kelas virtual. Jadi yang masuk ke kelas virtual memang tidak ditampilkan di perusahaan tapi tertampung di sana tapi tidak kita perlihatkan. Karena ini modul yang betul-betul yang bisa melihat adalah yang siswa yang tergabung di sekolah itu. Mungkin begitu barangkali penjelasan sedikit dari saya. Oh iya kalau misalnya ada sekolah yang atau bahkan satu wilayah atau ingin menyelenggarakan pelatihan kita bisa menyelenggarakan pelatihan TV nanti akan kita berikan link-nya. Jadi pelatihannya asinkronus ya. Asinkronus itu bisa dilakukan kapan saja dimana saja memanfaatkan menu yang ada di sana. Jadi ada tugas dan sebagainya dan ada sertifikatnya. Demikian barangkali nanti akan saya share link-nya untuk link asinkronusnya. Terima kasih. Bu Sri, silakan. Bapak Azamil tadi ya masih ada yang mau ditanyakan Bapak jadi nanti tentunya TV Sekolah sudah menyediakan tempat bagaimana sekolah-sekolah memiliki channel TV Sekolah. Programnya tadi sudah disampaikan bahwa program itu bisa dibuat sendiri oleh sekolah masing-masing. Kalau harapan saya karena Bapak sebagai pengembang kalau bisa para pengembang yang ada di Bengkulu itu jadi satu kemudian bagaimana nanti komunikasi dengan Pak Sikit dan tim untuk di sana itu Pak Sikit nanti di sana bagaimana untuk mengembangkan bersama-sama jadi para pengembang TV para pengembang di sana nanti bisa benar-benar memantau kemudian mengarahkan bagaimana semua sekolah memiliki TV Sekolah ini dan kalaupun nanti membutuhkan semacam seperti apa program-programnya pelatihan kami sudah siapkan bentuk atau contoh terkait dengan proposal apa saja sehingga nanti pelatihannya berapa lama siapa yang akan mengisi kemudian materinya apa saja dan sebagainya Bapak dan nanti akan kita share contoh-contohnya seperti itu bisa dipahami mungkin Bapak nah harapan harapan kita juga sangat apa ya jadi guru itu tidak hanya selain benar-benar mengajar tadi ketika si guru itu sudah mengimplementasikan TV Sekolah ini maka guru akan mendapatkan temuan-temuan baru seperti oh ternyata TV Sekolah ini bisa menjadi media ini loh kemarin kan awalnya hanya TV Sekolah sebagai media informasi atau proses pembelajaran dan sebagainya sekarang TV Sekolah itu sudah bisa digunakan sebagai media promosi TV Sekolah pengembangan aktualisasi diri TV Sekolah untuk macam-macam ya tadi kalau Bapak-Ibu melihat ya di dalam apa ya ini adalah saya contohnya jadi harapan saya sangat harapan kami ya harapan kami itu dengan TV Sekolah ini Bapak-Ibu menjadi benar-benar kreatif gitu ya tidak hanya sekedar mengajar tapi bisa menulis juga kita coba melihat nih terkait dengan TV Sekolah ini banyak tulisan ya antara lain TV Sekolah alternatif media pembelajaran tadi kemudian implementasi TV Sekolah sebagai apa perpusakan digital kemudian implementasi TV Sekolah sebagai media pembelajaran daring kemudian mengembangkan TV Sekolah sebagai pembelajaran literasi kemudian TV Sekolah membangun literasi digital dan sebagainya banyak sekali ya ternyata ketika kelapangan dan diimplementasikan itu kita semua menjadi orang-orang yang sangat inovatif sangat kreatif dan tidak hanya berpikir sampai di situ saja tetapi ketika melakukan action itu akan menemukan temuan-temuan yang sangat luar biasa itu Bapak Ibu semuanya oke bisa di ini ya bisa dipahami ya seperti itu ada pertanyaan mungkin ya Bu saya bertanya baik ya saya mau bertanya ya silahkan ya silahkan Bu Waalaikumsalam silahkan Ibu saya dari TK Asia Ketanggungan Kabupaten Berbes yang mau saya tanyakan seperti ini Bu apakah dengan adanya TV Sekolah bisa menarik minat wali murid anak didik atau orang-orang luar di masyarakat sekitar mengingat sekarang ini kan banyak sekali media-media online baik dari medsos atau banyaknya televisi-televisi yang ada karena gini ibaratnya sudah banyak tontonan gitu ya sudah banyak tontonan apakah TV Sekolah itu diminati gitu oleh banyak oleh pelanggan masyarakat dan bagaimana cara mengoperasionalkan atau membuat TV Sekolah terima kasih baik akan saya sampaikan ke Bapak Ibu atau ke Ibu siapa tadi namanya Bu Khodija jadi gini saya tuh sebenarnya ingin testimoni ada teman-teman yang sudah menggunakan TV Sekolah di sini Bunikan atau Mbak Ju ada biar saya cerita oh iya satu lagi biayanya berapa untuk membuat TV Sekolah Bu apanya ya ya butuhkan biayanya nanti Pak Sigit mohon masuk ya kalau Pak Sigit mohon nanti login Pak Sigit nah terkait dengan pembiayaannya ya bagaimana-bagaimana nanti Pak Sigit mohon yang menyampaikan ya nah kalau saya gini Bu halo teman-teman ada yang Mbak Jun ada di sini terkait dengan pengakuan wali murid nah kalau belum ada saya oke jadi kalau Bapak Ibu melihat tulisan-tulisan yang saya sampaikan tadi itu salah satunya adalah TV Sekolah itu sebagai media yang sangat komunikatif dengan orang tua karena satu ketika program yang ditayangkan itu ya program yang ditayangkan itu bisa dibuka kapanpun pembelajaran yang di sekolah bisa dibuka dimanapun kapanpun dalam waktu dengan siapapun ya terutama orang tua bisa mengamati betul apa sih yang dilakukan anak-anakku di sekolah gitu Bu karena tayangannya tadi bisa diputer dimana-mana menarik atau tidak menarik dari satu sisi saja anak-anak yang tampil di TV itu kan seneng banget Bu ya kan ya apalagi dia tampil di TV kemudian TV-nya bisa diputer orang tuanya juga tahu sehingga anak-anakku oh ini yang dilakukan anak-anakku di sekolah nah kemudian di dalam suaranya kalau hilang Bu ya suaranya hilang halo kedengeran gak kalau saya kedengeran kedengeran disini kedengeran sudah jelas baik kemudian ketika itu tontonan diputar orang tua bisa mengamati betul bagaimana proses pembelajaran di sekolah itu dan jelas bahwa TV-nya di sekolah itu karena ada verifikator maka TV ini sangat aman kenapa tidak ada dari unsusara karena kalau misalnya tidak aman itu gurunya yang harus bertanggung jawab jadi ketika video-video edukasi itu masuk ke dalam TV sekolah maka si guru yang berfungsi sebagai verifikator adalah bertanggung jawab keamanan dari video yang ditayangkan kemudian orang tua yang selama ini menyerahkan anaknya begitu saja ke sekolah tanpa ada komunikasi kalau dulu ada buku penghubung paling buku penghubung itu untuk menagih utang bulan Februari belum bayar silahkan Bapak Ibu sekalian membayarkan itu sekarang ada TV sekolah ini sebagai komunikasi penghubung di mana setiap event tema sub-tema kegiatan yang ada di sekolah itu bisa dipantau oleh para orang tua gitu nah banyak yang sudah menyampaikan gitu ya banyak yang sudah menyampaikan terkait pengakuan bagaimana penggunaan TV sekolah kalau mungkin dulu TV sekolah kan udah jadul namanya udah TV udah gak pada melihat kenyataannya anak-anak pada seneng kan gitu sayangnya ini ada yang bergabung atau tidak keunikan dan teman-teman saya ingin testimoni gitu ya nah jadi kalau dari tulisan-tulisan yang ada itu orang tua anak-anak sangat tertarik dengan TV sekolah ini ya jadi karena orang tua bisa selalu memantung kegiatan yang ada di sekolah bahkan ketika satu minggu bisa diadakan tema-tema yang berkaitan dengan keluarga yang mana nanti divideokan direkam dan bisa ditayangkan dalam TV sekolah jadi seperti itu ya Ibu ya bisa dipahami oke ada kelebihannya juga Bu kemudahannya itu yaitu apabila kita sudah mempunyai channel Youtube itu bisa langsung Bu dimasukkan ke TV sekolah kita di itu punya program itu di arahkan ke Youtube kita nanti jadi lebih permudah kita kita mau membuat program baik nah jadi bedanya ya kalau seandainya tadi menggunakan konten-konten video Youtube mohon maaf ketika Ibu semuanya membuka putra-putrinya kadang-kadang sebelah kanan kiri atas bawah itu ada yang seharusnya tidak boleh dilihat gitu loh gitu kan tetapi kalau dalam TV sekolah itu kan isinya semuanya edukasi jadi jadi seperti itu oke perlu ada tenaga khusus ya yang maksudnya masih di luar guru yang bertugas untuk mengoperasional TV sekolah karena sebenarnya TV sekolah ini sangat mudah ya kalau ada tugas khusus Alhamdulillah karena memang harapan kami setiap sekolah itu punya tenaga IT-nya jadi nanti yang akan memantau melihat kemudian apa ya menjaga keadaan TV ini bagaimana-bagaimana ya harapannya ada salah satu guru yang memang disitu salah satunya verifikator kan yang menjaga keamanan itu tetapi karena pembuatan program TV sekolah ini sangat mudah sehingga saya melihat guru pao hampir semuanya pada bisa gitu ya dan teman-teman ya bahkan belajar kelas virtual pun merancang programnya itu bisa cuman malam ini gak mungkin langsung praktek ya mungkin nanti ada tindak lanjut selanjutnya apakah nanti ada pelatihan satu hari atau dua hari gitu kan bisa membuat program gitu kan atau mungkin satu hari saja cuman tidak malam ini seperti itu ya jadi bagaimana cara masuk loginnya bagaimana cara menyusun playlistnya bagaimana membuat kelas virtualnya nanti mungkin waktunya berbeda-beda karena tidak mungkin dalam satu waktu semua yang ada di program TV itu bisa jadi seperti itu silahkan Pak Sikit kalau mau menyampaikan terkait terkait dengan pembayaran kami itu sudah berapa lama sudah berapa tahun itu free apalagi yang pelatihan itu biasanya diberikan free itu selama satu atau dua dua bulan bahkan pernah ada yang tiga bulan jadi tiga bulan atau dua bulan itu diberikan free setelah pelatihan nah tetapi memang kami kan ada teman-teman yang memantau 24 jam jadinya saat ini kami benar-benar dikatakan Pak Sikit tidak bisa free terus-terusan kita berikan free paling sebulan dua bulan nanti setelah jalan sendiri insya Allah akan ada biaya untuk masuk di dalamnya tetapi biaya itu tidak mahal kalau saya bilang kalau teman-teman Bapak Ibu bikin stasiun sendiri itu mungkin habis dana yang begitu besar seperti tayangan dari Amikom Jogja Amikom Jogja itu juga baru saja membuat TV dan itu banyak sekali dananya kalau Bapak Ibu kan enggak membuat program juga mengembangkan TV-nya saja programnya juga enggak hanya menggunakan program yang sudah ada dan dengan dibuat dengan mudah program itu sendiri seperti itu silahkan Pak Sikit untuk login untuk masuk ke dalam program pembayaran silahkan Pak Sikit silahkan Pak Sikit silahkan Pak Sikit atau Bunikan bisa masuk login saya ingin menambahkan juga Bunda mengenai beberapa pertanyaan oke saya ingin beberapa teman-teman itu tadi memang saya lihat di komentar itu ada apa itu namanya peserta yang menawarkan untuk membuat TV gitu ya sebenarnya kami juga sudah mau apa sudah ada program dalam pembuatan ini jadi teman-teman yang terjaring dalam WA Komet Banten ataupun WAG saya tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang ingin mendaftar atau masuk ke TV channel nanti kita sama-sama belajar bersama-sama di WAG tersebut jadi tidak perlu khawatir bagaimana masuknya masuknya itu nanti kan disini Pak Parijal setelah memberikan channelnya itu tentang TV Sekolah Tidik ID nah dari situ apabila ada keserutan bisa menghubungi saya di grup WAG atau di grup Komet Banten ini nah disini kami juga sudah berkoordinir dengan Bu Seriwati ini dan juga dengan Pak Sigir nah jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan TV Sekolah nanti akan ada bimbingan khusus jika memang berkenan dan di antara di grup WAG ini guru-guru juga telah ada yang ingin mencoba dan saya juga telah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk masuk untuk menjadi kontributor di TV Sekolah ini memang sedang ada kendala di akun saya tapi ada juga beberapa yang sudah menjadi kontributor telah diverifikator oleh saya nanti silakan apabila ingin berlanjut menghubungi Pak Sigir nanti kita akan buat kelas khusus apabila ingin serius ke dalamnya mengelola seperti apa memang mudah mudah sekali ketika kita mendaftar kita ikutin di situ ada petunjuk-petunjuknya dan juga ada Youtube-nya bagaimana cara membuat program di TV tersebut hingga sampai jadi jadi di sini teman-teman tidak perlu khawatir dan nanti kita juga ada kelas berkelanjutan pada tanggal 11 Februari yang nanti juga oleh Pak Sigir sendiri yang akan memberikan penjelasan dan nanti juga dia juga akan memberikan bimbingan dan nanti akan berkontribusi juga dengan Bu Dr. Siwatini nanti mengenai TV sekolah kita tetap hal ini menjadi satu program yang baik untuk teman-teman semua yang ada di sini jadi seperti itu oke ya jadi seperti itu kalau bisa setelah ini nanti bentuk grup-grup gitu kan ya atau bahkan mungkin di wilayahnya bikin pelatihan saya itu mau masuk login cuman saya belum temukan saya nyimpennya password itu dimana gitu iya ada yang bisa masuk mungkin halo Pak Sigir bisa masuk saya itu dari tadi nyari dimana loginnya boleh yang penting login saja yang penting login saja nanti kan ada terkait dengan pembayarannya Pak Sigir sepertinya belum bisa aktif karena ada kegiatan coba login Bu berapa-berapa sih gitu silahkan login ini terkait dari akun saya silahkan kita coba lihat sama-sama ini Bu Nikan udah jadi ininya juga coba masuk ke pembayaran Bu Nikan di profil kebetulan saya sama Pak Sigir karena kita masih belajar programnya masih gratis jadi kita dikasih kesempatan sampai benar-benar kita bisa baru dikasih silahkan baru nanti boleh dikenakan saya gak tahu gue bayarnya kemana terus nyari yang profil yang bagian profil sebentar ya teman-teman ya login masuk ini saya masuk ini saya juga ada gangguan ini disini video saya terus itu ada profil saya sekolah saya event coba dibuka apa ya coba dibuka aja buka satu-satu ada sepertinya terkait dengan pembayaran sekolah saya bentar Bu oke ini juga kendalanya jaringan saya juga kurang bagus nah jadi seperti ini Bu jadi karena memang kita sebagai pemula itu dikasih kesempatan oleh Pak Sigir jadi kita itu benar-benar free satu bulan ini gitu dan apabila nanti kita sudah lancar sudah bisa baru di ketentuan pembayaran pembayarannya murah sih Bu sekitar kalau tadi di chat itu Pak Sigir mengatakan Rp10.000 untuk satu sekolah dalam sebulan kalau kita sudah punya program khusus bergabung dengan sekolah nanti mungkin akan bisa bertambah lagi biayanya apabila dikelola oleh beberapa sekolah tapi kalau tadi di dalam chat tidak dijelaskan oleh Pak Sigir hanya 10 saja perbulannya mungkin akan ada sesi khusus kali ya Bu 11 Februari ini seperti ini teman-teman masuk ke profil saya kita daftar berdasarkan NPSN dan nomor email nah kemarin sudah ada beberapa teman di grup WAG yang sudah mencoba seperti saya mereka juga saya suruh hubungi Pak Sigir untuk kedepannya ini saya juga tadi coba daftar terus memang diarahkan ke menghubungi beliau yang menghubungi Pak Sigir yang disini dan status ada ini kelas fitur ini kelas fitur ini kan bisa bagian pembayaran tadi loh ya Bunda nggak ada karena saya masih dikasih bukan ya bukan kliknya satu-satu kalau yang ini kan ini yang kelas sinkronus yang kelas fitual Bapak Ibu coba diklik satu-satu kita akan menelukan bagian pembayaran sebelah mana karena ini saya akun saya itu lupa saya cari dari tadi belum ketemu ini aja jadi pada keterangan pembayaran bukan maksud saya klik ini loh beranda klik profile atau mungkin sekolah saya klik berarti bukan dibalik lagi dibalik lagi yang bentar ya Bapak Ibu coba sekolah saya bukan juga coba event verifikator oke nah ini ini terkait dengan kelas oke Mbak Bunyken balik lagi coba saya coba Pak Sikit untuk itu coba coba yang itu yang garis tiga klik terus kemudian sebentar ya Bapak Ibu ini saya nyari yang pembayaran pembayaran jadi tidak ada pembayaran di sana karena masih disampaikan sebagai baru mempelajar kasih kesempatan untuk bisa dulu gitu pada bisa nanti baru jadi ahli nanti baru diberikan bayaran sepertinya memang nanti harus ada sesi khusus kali ya dengan Pak Sikit untuk langkah lainnya supaya nanti juga para peserta juga bisa mengikuti juga nanti gitu kali ya ya Pak Sikit ya betul di sesi berikutnya ya di sesi berikutnya nanti mungkin lebih tidak ke masalah itu ya teknis ya lebih teknis gitu ya baik itu aja Budikan untuk sesi yang secara teknis nanti bisa kita kita buatkan webinar selanjutnya memang sudah teragendakan di kami di Komet Bantun juga di kurang lebih tanggal berapa Bu Budikan dua minggu lagi ya Pak Sikit akan membawakan acara lagi pada tanggal 11 Februari ya tanggal 11 Februari nanti silahkan ini dari Komet Bantun mengenai digital itu krisis ya Pak Rijal ya nanti ada tanggal 3 sama tanggal 11 ya terima kasih atas sekalian teman terima kasih atas Bu Seri waktunya yang telah sebagai arah sumber ini yang hebat sekali yang telah memberikan ilmu tentang TV sekolah dan nanti telah kita lihat bersama-sama bagaimana program-program tersebut yang membantu kita untuk membuat suatu acara gimana anak-anak sangat senang sekali bisa tampil di TV dan untuk sampai ke TV itu mudah sekali biar sekarang sudah ada alat khusus yang kecil apa apa namanya apa namanya Pak Sikit yang alat itu ditempel jadi kita seperti jadi nyambung ke TV channel kita seperti itu terima kasih atas kejadian sama teman-teman mungkin ada penutup dari Pak Rijal sebelum kita tutup bersama-sama Bu Bu Serinya mana ya Bu Seri Apakah ingin membuat kesimpulan atau bagaimana kayaknya itu pejaringannya sudah terlempar Bu Seri dihubungi ini sebenarnya khawatir ada yang mau disampaikan juga oh iya sambil disampaikan dari Igi Tangsel nanti akan memberikan tiga buku ya Bapak Ibu ya tiga buku antologi rindu yang sudah dibuat oleh teman-teman di Igi Tangsel nanti pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang nanti akan dipilih yang terbaik dan nanti yang akan mendapatkan buku antologi nanti akan kami kirimkan masih boleh bertanya enggak Pak oh iya ada yang mau bertanya tuh buku tadi sebetulnya sebetulnya kita masih belum merasa puas ya tentang semua penjelasannya gitu jadi masih banyak pertanyaan sekali ini sebelumnya perkenalkan untuk Ibu-Ibu semua yang hadir di room jum pada malam hari ini saya Jilda dari Banten yang ingin saya tanyakan mungkin Bu Nikan juga bisa membantu ya bantu jawab gitu kalau Bu Nikan sendiri kan sudah ikutan login ya Bu udah registrasi ya kalau kita yang belum ini apakah kita bisa kita belum terdaftar gitu kita belum punya akun untuk TV sekolah ini tapi kita ingin lihat semua pembelajaran informasi yang ada di TV sekolah mereka yang sudah pada punya akun ini apakah bisa masuk gitu Bun itu aja sih jadi sebelum kita punya channel sendiri kita ingin lihat nih belajar dulu nih dari teman-teman semuanya tuh yang udah pada punya channel ya apakah itu nanti aksesnya hanya yang sudah punya akun aja gitu yang sudah punya login yang sudah bisa login aja yang bisa masuk dan bisa melihat semua pembelajaran yang ada di sana itu bagaimana terima kasih ya terima kasih Mbak Jelda tadi kan Bu Sriwati ini juga sudah menampilkan ya yang lambang-lambang kayak Mendikbud itu yang banyak itu itu kan nama-nama sekolah Mbak Jelda jadi ketika kita buka panggung sekolah nanti akan terlihat nama-nama sekolah tersebut dan tergantung mereka membuat program di jam berapa misalnya kita ingin dibuat jam sekian nanti yang yang online akan terlihat yang tadi Bunda Sri tayangkan yang Bunda Sri yang panggung sekolah itu itu terlihat gitu oh jam ini mereka sedang online yang tadi saya juga perlihatkan Mbak Jelda itu TV sekolah lain juga itu tampil kita klik aja kita mau ngeliat ke SMA mau ke SMP atau mau ke PAU ya Bunda Sri mau menambahkan suaranya tutup Bunda baik saya itu lagi nyari akun dari tadi eh malah ilang sinyalnya oke oke gimana-gimana-gimana saya mendapatkan akunnya cuman baru proses masuk gimana-gimana saya coba untuk mendengarkan ulang jadi Mbak Jelda ini ingin melihat beberapa sekolah atau akun lain di TV sekolah jadi saya katakan bisa karena terika Bunda telah menayangkan yang tadi panggung sekolah ada beberapa sekolah yang pada hari ini sedang online gitu kan jadi dari SMP mana SMP mana PAUD mana itu bisa terlihat gitu jawaban dari saya jadi kan Bunda sudah menayangkan lambang-lambang itu lambang gambar-gambar campaign di sekolah-sekolah jadi sekalipun kita intinya belum login pun belum ikutan terdaftar pun kita bisa berarti ya seperti kita buka Youtube aja gitu ya Bunda bisa bisa Ibu coba dicoba langsung Bu biar bisa tahu Ibu langsung masuk ke TV sekolah gitu kan TV sekolah ID Ibu sudah bisa melihat gitu kan sudah bisa melihat sekolah-sekolah yang ada di sana nah cuman kalau memang Ibu sudah masuk itu sudah Ibu bisa membuat program sekolahnya sendiri membuat kelas virtual dan lain-lain tapi kalau sekedar masuk ya sekedar masuk melihat apa saja yang ada di TV sekolah ID insya Allah gak ada masalah langsung oke seperti itu Ibu oke baik terima kasih Bunda atas penjelasannya iya ada lagi pertanyaan ke desa sudah mencoba juga masuk Bu tapi harus harus lock-in dulu gitu tapi kita hanya yang bimbel kita harus lock-in dulu ya kalau Ibu bimbel kan Ibu harus istilahnya gini kalau bimbel itu kan Ibu punya ruang kelas sendiri ya tentunya harus sudah masuk kalau Ibu belum izin ya gak boleh masuk-masuk iya harus masuk dulu lah ya stop pintu dulu iya bilang salam tiga kali oke ya jadi kalau hanya melihat ininya insya Allah oke tapi kalau misalnya akan membuat program akan masuk ke kelas virtual kelas pembimbingan ya tentunya Ibu harus masuk dulu nah maksudnya susah gak gak susah tadi kan udah dibilang ya maksudnya itu gak susah gitu loh iya dalam waktu berapa satu jam dua jam pun bisa cepat nah lamanya itu kalau misalnya Bapak Ibu itu mau memasukkan video-videonya yang belum siap nah kalau video-videonya sudah siap insya Allah dengan mudah gitu cepat gitu ya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya baik sama-sama waktunya juga sudah malam dibatasi nah nanti gini aja saya sudah mencoba masuk tapi ternyata belum bisa menemukan akun yang verifikator jadi gini nanti jadi gini Bapak Ibu ada program namanya live ada program pro dan premium kalau yang apa ya kalau yang programnya itu ada yang program sederhana gitu kan ya ada program yang memang lengkap gitu ya dengan video conference dan sebagainya tadi yang ditayangkan tadi nah itu pembayarannya memang berbeda nah kalau kemarin kemarin itu saya masih saya ingat aja ya itu sebulan itu 50 ribu ya jadi kalau misalnya satu tahun itu 600 ribu itu program yang paling ringan ya belum menggunakan macam-macam media yang ada di dalam TV sekolah atau fitur yang ada tetapi itu pun sebenarnya bisa dibayar dengan dina siplah makanya tadi di awal ya di awal yang Bapak-Bapak pengembang tadi itu kalau misalnya bisa bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikannya maka dinas pendidikan kepala dinas itu tinggal mengarahkan saja bahwa sekolah-sekolah yang ada di dinas A itu menggunakan TV sekolah dan pembayarannya itu akan ditanggung oleh dana siplah jadi dana siplah dana siplah ya Bapak-Ibu ya jadi pemerintah itu menyiapkan dana untuk menggunakan TV sekolah ini ya nah tetapi itu harus kerjasama dengan pihak dinas pendidikannya paling tidak apa tadi Mbak kalau dinas pendidikannya sudah oke klik semua sekolah di wilayah A misalnya aku tapi kasih semuanya menggunakan TV sekolah maka langsung nanti kondisikan bisa dibayar dengan-dengan siplah tetapi kalau mau mandiri itu tadi salah satunya ada yang per bulan hanya 50 jadi kalau 3 bulan ada yang kalau yang lebih tinggi lagi ada yang 100 ada yang 150 seperti itu itu Bapak-Ibu ringannya karena saya mau masuk berapa kali saya belum bisa masuk karena saking banyaknya akun iya iya supaya ibu mohon maaf oke seperti itu ada yang mau ditanyakan ibu iya 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 silahkan iya bun mungkin karena waktu sudah malam juga kami mohon maaf dibatasin waktunya bagi yang ingin berlanjut mungkin nanti akan ada ada kegiatan lagi tanggal 11 Februari yaitu diisi langsung oleh Pak Sikif mungkin yang ingin bertanya secara mendalam setuju Mika kita berlanjut kembali untuk malam ini cukup sekian dulu teman-teman semua mungkin Bu Bu Dasri akan memberikan saran atau kesimpulan baik terima kasih Bu Nika jadi Bapak-Ibu hari ini malam ini karena malam ini hanya mengenalkan saja sosialisasi saja nanti bagaimana bagaimananya itu teknis nah kalau teknis pastinya akan langsung silahkan buka login masukkan email dan sebagainya nah malam ini kan segedar ya say hello silahkan ini lo tv sekolah yang bisa dikembangkan oleh Bapak-Ibu semuanya harapannya Bapak-Ibu dengan pertemuan hari ini bisa bermanfaat dan nanti bisa ketemu lagi untuk Bapak-Ibu satu mengadakan event bareng untuk teknis bagaimana membuat program tim sekolah yang kedua Bapak-Ibu bisa mengadakan secara offline di wilayah masing-masing bisa secara mandiri bisa bekerjasama dengan pemerintah setempat kami insya Allah kami siapkan untuk diundang jika Bapak-Ibu perlu contoh proposal maka kami bisa langsung kirim seperti apa proposalnya jadi seperti itu ya Bapak-Ibu semuanya kuniken Pak Azrizal kalau ada salahnya mohon maaf semoga malam ini adalah malam silaturahmi yang bisa menjadi kesinambungan selanjutnya dan berkah bagi kita semuanya itu saja kalau ada salahnya dari kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat malam nanti teman-teman semua juga bisa menyimak di akun apabila belum mempunyai TV sekolah bisa menyimak juga bagaimana cara masuknya di YouTube TV sekolah mungkin bisa dilihat ke sana bagaimana cara masuknya program apa di dalamnya bisa melihat ke sana baiklah kita akhiri pada malam hari ini terima kasih atas kebersihan kita semua semoga kita semua ini menjadi pendidik-pendidik yang menuju berpikiran menuju ke era baru era 5.0 kita teman-teman semua bisa berjaya dengan TV sekolah ini semua terima kasih kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam terima kasih banyak Bu Sri mohon izin yang masih hadir untuk tangkap kamera layar bisa untuk on cam boleh silahkan apa-apa yang bisa saja ini untuk dokumentasi kita dan Bapak Ibu yang link-link sudah kami semangkan di chat silahkan untuk mengisi dan bisa berkenaan itu nanti akan kami sampaikan kembali kegiatan-kegiatan kami berikutnya yang pastinya ada kelanjutannya ini ya Bu Sri ya nanti oke mohon izin untuk tangkap layar dulu baik nanti proposal dan sebagainya sama punikan ya Bapak Ibu semuanya ya terima kasih banyak sudah difasilitasi banyak oke mohon izin ditahan dulu sebentar posenya satu dua tiga oke slide yang kedua satu dua tiga slide lagi yang berikut oke terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir sama Mujanif Alperi dan Mbak Zelda bisa menghubungi Pak Rijal itu tepatkan buku ya Pak Rijal oh iya ya boleh yang tadi disebutkan sama Bu Niken boleh nanti menghubungi Bu Niken atau menghubungi saya untuk mendapatkan buku buku antologi rindu dari penulisnya dari teman-teman guru itu buku yang kemarin ada dua buku antologi rindu nanti yang Bapak Ibu dapatkan satu copy ya masing-masing nanti untuk yang tahun ini ada antologi merdeka yang sedang dicetak insya Allah kalau sudah selesai pun kami akan coba promosikan apa sosialisasikan juga atau promosikan kepada Bapak Ibu terima kasih banyak Bu Sri Bu Niken dan Bapak Ibu semua baik nanti materinya saya share juga ke Bapak Ibu terima kasih ya oke baik mohon izin untuk end meeting sekali lagi terima kasih dan salam sehat buat kita semua terima kasih pasti kita terima kasih bunda sama iya iya ini saya coba share coba itu sekolah sudah masuk satu oke baik oke baik izin klik keren untuk komen luar biasa semangat terus amin kurang satu dan baik suka menabung terima kasih ini saya menunggu apa dikiriman dari Bu Sri terima kasih lanjut di IPA grup ya baik saya seler kebunikan ya materi-materi yang lain ya sama contoh proposalnya ya oke baik baik itu saja mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh ya mohon maaf adizat mbak Niken semuanya kecil ya oke Bu Niken ini agak sulit untuk download nanti mungkin saya minta dari saya share dari Bu Niken aja ya di grup ya oke bapak ibu ya saya en terima kasih ini Terima kasih.